Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, halo youtube, halo para subscriber, halo semua yang ada di langit dan di bumi Nah kali ini tutorial channel 81 akan berbagi video yang merupakan inisiatif dari saya ketika ada salah satu dari para subscriber saya yang mengalami kendala ketika menggunakan desain sketchup beliau komentar di kolom komentar saya di video yang ini nih, di video yang ini namanya mas Daniel BS ya, dia berkomentar kenapa ketika dia membuat topografi itu apa namanya, bolong-bolong gitu, corak warnanya mungkin ya borong-bolong gitu kan nah atas inisiatif saya dan dia juga mengirimkan file SKPnya ke saya sehingga saya tertarik untuk memperbaikinya dan inilah tampilan dari sketchup yang mas Daniel kirimkan ke saya di di peta topografi nya, eh peta apa ya, desain topografi nya yang warna-warni itu ada corak-corak putih ya, ya mungkin itu yang dimasuk bolong-bolongnya oke kita perbaiki aja langsung ya caranya adalah tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru video-video yang sangat menarik video-video yang sangat berguna bagi teman-teman pemula yang sedang belajar sketchup dan lumion sekali lagi silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya serta tinggalkan komentar oke kawan kita langsung eksekusi cara memperbaikinya let's go baik kawan-kawan nah ini saya sudah membuka file SKP atau file sketchup yang dikirim oleh teman saya atau subscriber saya mas Daniel BS ya nah ternyata penampakannya adalah seperti ini beliau membuat desain kontur topografi itu seperti ini dengan menggunakan color by altitude color by altitude dari Fredo Tools ya nah yang ini nih apa namanya pluginnya pluginnya jadi beliau dimaksud beliau itu menyampaikan ternyata kenapa ada bolong-bolong di warnanya yang dimaksud bolong-bolong itu mungkin seperti ini ada bercak-bercak putih ya ini kan ada bercak-bercak putih seperti ini nih ada bercak-bercak putih jadi gak mulus gitu ya si apa namanya warna dari topografinya ketinggiannya itu gak mulus kayak apa ya jadi ya jelek lah pokoknya oke ini terjadi karena biasanya kalau saya lihat nah ini kan di group nah ini biasanya terjadi karena ketika membuat apa namanya ini perkiraan saya ya bukan berarti menyalahkan mas Daniel itu ya ini hanya perkiraan saja mungkin dibuatnya ketika sudah dijadikan ada lane contournya ini kan ada lane contour nih ini ada lane contour mungkin dijadikannya dari sini nih ini dari dari lane contour kemudian dibikin face nah ini kan lane contour aslinya ini seperti ini nih ini kan nah ini kan seperti ini nih ini bolong-bolong nih ini tuh hanya garis contournya aja nih ini garis contournya aja kemudian dari garis contour ini sama mas apa mas Daniel itu kemudian dibikin face-nya nah dibikin face-nya seperti ini ini angkat kalau mau nah ini kita langsung aja cara mau perbaikinnya ya jadi kita ambil face-nya aja ini kan masih apa ya masih nyatu ya nah kemudian ini ada yang terpisah nih kirimannya ini adalah yang sudah terpisah nah ini kan yang sudah dipisah nih kalau saya masuk ke dalam nah ini ada contournya ini ada face-nya disini ada face nih ini ada face-nya kalau saya pisahkan dulu bentar ya saya pisahkan dulu nih nih ini contournya ini face-nya biar lebih enak kita ngambil dari face-nya yang ini ya kita coba ya kita coba biar tampilan warnanya lebih bagus jadi sebelum kita copy aja copy aja ini kita hapus dulu ya ini kita hapus aja biar gak terlalu berat ini kita hapus ntar ini kita hapus semua ini juga kita hapus nah didapatkan ini oh ntar kita back dulu biar enak posisinya biar semula ya oke nah ini kan ini kita hapus kemudian ini juga kita hapus yang ini juga kita hapus kita fokus di yang ini ya nah ini kan kesalahannya disini nih bukan kesalahan apa ya permasalahannya disini yang bercak-bercak ini nah ini juga kita hapus ini kita hapus aja ini kita hapus semua aja kita hapus ya nah semuanya kita hapus tinggal menyisakan yang ini nah ini kan ada face dan ada contournya nah kita copy yang kita copy dulu yang ini ya kita copy dulu yang ini kita copy yang ini kemudian ini contournya kita garis contournya kita delete aja hanya menyisakan ini face-nya yang ini kan hanya menyisakan face-nya yang ini ini juga kita hapus aja contournya nah nah kalau sudah seperti ini kita tinggal ini pilih yang face-nya ini ya ini face-nya yang ini nih kita baru kasih warna dengan menggunakan color by altitude nah kita klik face-nya kemudian pilih pluginnya ini dari fredo tool ya fredo tool color by altitude yang ini klik yang ini ya ini pilih geografik grafik sudah ini auto sudah intervalnya ya 05 5 aja lah gak apa-apa ya apa standarnya lah bawaannya lah gitu saya gak ngutang-ngatik yang lain background ini untuk legend udah lah cukup nah baru apply oke ini kita close ini keatasin nah jadi sehingga apa kalau dibandingkan dengan apa yang ini nih yang satunya lagi nah yang ini ya nah kalau yang ini kan gak ada bercak-bercaknya tapi yang ini kan ada bercak-bercak putihnya ya memperbaikinnya adalah seperti itu ngambil dari face-nya nah maksud face-nya itu yang tadi yang belum apa yang terpisah dari garis contouringnya oke jadi mulus kan tidak ada bercak-bercak putih lagi seperti ini oke kawan-kawan semoga mas Daniel melihat video ini dan kalau melihat silahkan komentar ya komentar di bawah oke sekian dari saya semoga bisa membantu dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati